Halo semuanya, selamat datang kembali di Time Out! Indonesia sendiri bermain sangat bagus banget, luar biasa jadi gue yang menanyakan pendapatnya Koko tentang game pertama serta bagaimana dia bisa bikin para pemain lokal ini mainnya bagus banget di game pertama, nah kalau begitu kita langsung aja liat interviewnya Oh dia menang! As a team, they stand together now in the midcourt of Ciela Stantz dan Kota Kertajaya, they booked in, they locked in, their first win of the season, and we wanna say thank you for you all for joining us tonight Pertama ya mereka execute well lah in both ends, di offense sama di defense, terutama lokalnya step up pada saat impor kita dua-duanya kena cidra, ya mereka bisa step up dan hopefully mereka bisa maintain trend positifnya sampai game-game selanjutnya lah. Bagaimana cara memiliki pengalaman pertama mereka juga kemarin itu first game melawan Formosa di event ABL, tapi kalau melihat persiapan mereka dari skill, dari mental, dari basketball knowledge-nya udah tiap hari, coba di brainwash lah gitu supaya mindset mereka berubah, ya ternyata mereka bisa lah ngambil challenge-nya ini di ABL. Semoga-nya lagi kayak tadi bisa berlanjut ke next game-nya lah. Ya confidence aja, it's just basketball, cuman ya mungkin level-nya agak beda, kalau kemarin kebanyakan main pakai otot, sekarang kebanyakan main otaknya, kayak begitu aja. Basketball, maksudnya basketball IQ-nya agak dinaikin dikit lah level-nya, kayak gitu aja sih ininya. Plan B-nya sih kita coba cari replacement ya, SFP as soon as possible, tapi kalau misalkan plan B-nya nggak berjalan sesuai kemauan kita, ya kita pakai plan C-nya ya itu ya maksimalin yang ada aja sekarang, kayak begitu. Mungkin kita pakai lokal semua, misalkan worst case, kayak begitu. Misalkan Brian sama Duke nggak 100%, replacement juga agak susah carinya. Ya apalagi, udah kita maksimalin yang ada aja, udah kayak gitu ini. Itulah interview gue bersama Coach Koko Setiono Groho dari Challenge Nation Indonesia, gue juga sependapat dengan dia, semoga para pemain lokal ini bisa maintain performa mereka, serta tetap membawa momentum ini ke pertanyaan berikutnya saat mereka melawan Singapura Slingers nanti. Jadi, itu akan lebih berat karena bermainnya tidak dikandang, karena kalau dikandang kan pasti fans ini kan memberi semangat sekali para pemain lokal, jadi percaya dirinya naik, nanti kalau ditandang itu akan lebih banyak adversitinya, jadi para pemain lokal ini mentalnya tetap harus kuat. Jadi gue harapkan mereka tetap bisa main bagus, dan semoga Challenge Nation Indonesia juga bisa menang di game kedua. Kalau begitu guys, jangan lupa untuk kasih thumbs up video ini, jangan lupa untuk comment juga. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. And thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video. Peace!